Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para caturmania Selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia Kembali kita akan mengulas beberapa game yang ada di turnamen online mingguan yang ada di chess.com Kemarin kita sudah ulas beberapa game yang ada di Bapak Swiss Kita hari ini akan mengulas beberapa game yang ada di Bapak Knockout di hari minggu kawan Dan seperti yang nampak di layar disitu ada 8 pemain yang lolos dan bertarung di Bapak Knockout Dan sudah jelas pemenangnya siapa kawan disitu Ya, Levon Aronian Dia sudah 2 kali ini menjuarai event mingguan ini kawan Dan 2 kali juga menjadi runner up Tapi kita tidak ulas permainan di Bapak Final antara Levon VS Chris Chook Saya akan berikan permainan dari Levon melawan Andrikin di Bapak Quarter Final Tapi sebelum itu saya akan berikan cuplikan endgame permainan di Bapak Final antara Chris Chook dan Levon ini kawan Dan pada posisi seperti ini di langkah ke 48 Ini adalah permainan endgame kedua pemain ini kawan Nampak disitu putih kalah 1 pion Dan sekarang giliran hitam melangkah Hitam mempunyai kesempatan yang sangat besar dengan pion bebasnya ini kawan Dan Levon melangkah menteri ke petak P8 Beteng ditarik mundur menantang pertukaran beteng Disney dan diladeni oleh Levon Dipukul balik oleh menteri Menteri hitam ambil pion E5 skak Sekarang hitam unggul 2 pion kawan ditutup dengan pion F4 Menteri E3 skak Raja mundur ke G2 Dan pion G6 dimainkan oleh Levon Untuk menjaga garut putih tidak mempunyai potensi melakukan skak-skak yang berulang Memberikan ruang lebih bagi raja apakah ke petak terang atau gelap jika ada ancaman skak Baris belakang seperti ini Menteri A8 lanjut Chris Juk skak Raja ke petak gelap Ke G7 Dan menteri B8 Selanjutnya menteri hitam D4 Ini sudah membuat Chris Juk menyerah di langkah ke 54 Apalagi Chris Juk juga menyisakan hanya beberapa detik saja kawan disini Jelas posisi menteri hitam ini untuk mendapatkan kontrol di petak-petak gelap Tidak memberikan kesempatan bagi menteri putih untuk melakukan skak di petak gelap Dan nanti menteri ini tinggal bergeser ke petak B2 untuk mengawal pionnya promosi Kalaupun sekarang terjadi pertukaran menteri disini kawan tak ada masalah Raja putih sangat jauh untuk mengejar pion hitam ini Pion hitam ini bisa promosi Oke kita ke permainannya Andrekin versus Levon sekarang Disini Andrekin pegang putih mengawali permainan dengan pion D4 Kuda F6, pion C4, pion E6, kuda C3, gajah B4 Kita temui permainan Nimso Indian Defense lagi kawan Dan sudah sangat sering saya tunjukkan beberapa variasi bagi putih di langkah berikutnya Jadi saya skip saja Selanjutnya pion E3 bermain dengan variasi normal Rokado oleh Levon, gajah D2 memblokade pimpinan Disini pion C5 Pion D5 juga bisa kalian mainkan kawan dalam permainan Nimso Indian seperti ini Dan dibalas dengan pion A3 menantang pertukaran gajah pukul kuda Langsung dilakukan oleh Levon Kalau kalian menarik mundur gajah seperti ini Ini akan memberikan kesempatan bagi putih mempunyai pion mayoritas di sayap menteri seperti ini kawan Jangan lakukan hal seperti ini saat ada tantangan pertukaran gajah pukul kuda ini Sikat saja kuda di C3 Dipukul balik oleh gajah Kuda E4 lanjut Levon untuk memberikan pressure bagi gajah gelap Jika ditarik mundur kemungkinan langsung disikat kawan nantinya Dan dijawab dengan gajah D3 Kuda pukul gajah dipukul balik oleh pion Tetap saja putih mempunyai pion yang dobel bertumpuk di lajur C Tak ada masalah juga Sangat lumrah dalam permainan Nimso Indian Putih mempunyai pion dobel di lajur C Pion D6 Kuda E2 Dan selanjutnya kuda D7 Di sini Rokado lanjut Andrekin Kuda F6 Selanjutnya pion F4 Menurut kalian langkah pion F4 ini bagus atau tidak kawan? Jangan dilihat parameternya Kalian pasti akan tahu kalau hanya melihat parameter Coba lihat posisi pion-pion putih ini kawan Dengan mendorong pionnya tadi 2 peta Maka pion E3 ini tidak ada yang mendukung sekarang Pion ini menjadi lemah Juga mendorongnya 2 peta ini Menciptakan outpost lemah atau peta lemah Peta E4 kawan Dan ini bisa dimanfaatkan oleh Levon dengan pion D5 Tadi pada posisi ini tadi kawan Kuda ke peta G3 Pion A4 Ataupun bermain dengan langkah beteng bergeser ke B1 Bisa dimainkan oleh putih Tapi memilih pion F4 oleh Andrekin Dan selanjutnya pion D5 Untuk mendapatkan kontrol-kontrol di peta ini kawan Mencegah pion E4 Dan pion E4 ini sudah sangat bisa Dimanfaatkan oleh kuda nanti Dibalas dengan kuda G3 Memperkuat posisi pion E4 Mendukung pionnya nanti Dan disini pion B6 Disini tadi kawan engine menyarankan Pion D pukul pion C4 Atau bermain dengan gajah ke peta D7 Bisa dimankan oleh hitam Tapi Levon ingin mengeluarkan gajahnya segera Apakah ke diagonal ini Atau ke peta A6 Untuk mengincar pion ini nanti kawan Dan dijawab dengan langkah Menteri E2 Bukan langkah terbaik seharusnya juga Selanjutnya gajah A6 Dan beteng D1 Disini tadi kawan Pion A4 bisa dilanjutkan Atau pion D pukul Pion C4 bisa dilanjutkan oleh putih Tapi beteng D1 sudah dimankan oleh Andrekin Beteng C8 Dan selanjutnya Pion F5 Barulah disini Levon membuka permainan Pion C pukul pion D4 Dipukul balik menggunakan pion E Bukan pilihan terbaik harusnya Pada posisi ini Memukul balik menggunakan pion C Menurut Strokevist merupakan pilihan terbaik Tapi yang tidak disukai oleh putih pada posisi ini Pion D akan pukul pion C4 Dan hitam akan mempunyai pion B Baskawan mungkin inilah yang tidak disukai oleh putih Oleh karena itu Andrekin memilih memukul balik Menggunakan pion E Selanjutnya beteng E terapan Persiapan serangan discover attack Pion pukul pion Didahului oleh Andrekin Untuk membuka lajur F Membuka diagonal terang bagi gajah Dan dipukul balik oleh beteng Menteri F3 Gajah ambil pion C4 Lanjut Levon Kenapa tidak dipukul balik menggunakan pion kawan Karena ini akan memberikan kesempatan gajah Memberikan serangan tusuk sate disini Oleh karena itulah pada posisi ini Levon memukul pion C ini Menggunakan gajah Sekaligus menantang pertukaran gajah Jika sekarang gajah memberikan serangan tusuk sate disini Sama-sama kawan Gajah hitam juga menyerang beteng Jadi nanti ada pertukaran gajah Maksud saya beteng Oleh karena itulah pada posisi seperti ini tadi Levon pukul menggunakan gajah Dan Andrekin membalas dengan kuda F5 Disini gajah pukul gajah Dipukul balik oleh beteng Langsung mengangkat beteng Jika ada kesempatan nanti Digeser kawan ke lajur F Untuk nanti ditumpuk di lajur F ini nanti Selanjutnya adalah Menteri F8 Memperkuat posisi pion G7 Juga sedang mengincar pion A3 Dibiarkan saja oleh Andrekin Menteri H3 Dan selanjutnya Kuda E4 Kuda ini sekarang menjadi monster kawan Mengawasi petak-petak gelap ini Menjadi gurita yang cukup menakutkan di area ini Dan apabila kalian ingin mengeliminasi kuda hitam ini Tentu harus diadu dengan kuda kalian Tapi bagaimana caranya kawan? Kalaupun sekarang kuda ini bergerak ke petak G3 Untuk mengadu dengan kuda hitam Apa yang terjadi? Maka beteng hitam bisa mendapatkan pion C3 Oleh karena itulah pada posisi seperti ini Andrekin menahan diri Bermain dengan beteng F3 Malah membuat kegeliruan kawan Memposisikan beteng serta menterinya Bisa kena garbuan seperti ini Pada posisi ini tadi kawan Sebelum memindahkan betengnya Menteri bergerak ke petak F3 Atau bermain dengan pion A4 Menghindari ancaman menteri Bisa dilakukan oleh putih Tapi Andrekin malah menggeser betengnya Dan kena garbuan dari kudanya lepon Menteri G4 Kuda ambil beteng Dipukul balik oleh beteng Dan disini lepon tidak terburu-buru Melakukan skak kawan Karena raja masih bisa naik Atau ditutup oleh beteng Disini beteng ditumpuk terlebih dahulu Barulah sekarang pion H4 oleh Andrekin Memberikan ruang lebih Jika ada ancaman skak disini Dijab dengan beteng G6 Menteri F4 Disini pion H5 Menghentikan laju pion Dan dijawab dengan kuda E3 Beteng E4 Menyerang menteri serta pion yang ada Di petak H4 Menteri F5 Mengincar pion hitam Dibiarkan saja oleh lepon Bermain dengan Menteri E7 Sedang mengincar kuda Terlebih dahulu Kuda ambil pion D4 Mengancam menteri Terlebih dahulu beteng E1 skak Raja ke H2 Menteri ambil pion skak Ditutup oleh beteng Selanjutnya Menteri G5 Menantang pertukaran menteri Juga ancaman skak mat Tantangan pertukaran menteri Ditolak Menteri F3 Dan disini pion H4 Agar terhindar dari ancaman menteri Untuk dukungan menterinya Melakukan pengorbanan mungkin Dijab dengan kuda F4 Dan lepon mengorbankan menterinya disini kawan Dipukul oleh beteng Dipukul balik oleh pion skak Dan langkah terbaik adalah Memukul pion ini dengan menteri Dan terjadi seperti ini Harusnya kawan Langkah terbaik Tapi pada posisi seperti ini Andrikin memberikan kemenangan Bagi lepon dengan Melangkah Raja ke H3 Membiarkan rajanya Kena skak mat dengan beteng Di H1 Ada suara anak kecil kawan Anak tetangga Harap maklum Itu sedang main dengan saudaranya Tidak teriak Tapi tak ada masalah kawan Cukup aman Wilayah untuk anak-anak Dan itulah kawan Permainan antara Andrikin versus lepon Di babak quarter final Tidak seperti biasanya Yang banyak analisa saya berikan Kali ini saya singkat-singkat saja kawan Oke Semoga kalian tidak bosan Melihat atau menonton Video-video analisa kami Kita akan bertemu di video-video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih